Halo kesempatan kali ini gue bakal nge-review akun baru Teresultan yang pernah gue beli ya Nah kalian langsung aja cek Bagaimana kesultanan akun ini gitu ya Wah gila ini akun full elite pass Inkubator utamanya juga banyak Diamond nya juga ya lumayan lah ya Dan kita bakal review saja Cekisot ya Nah jadi kita bakal dulu borong yang namanya Badge ya Karena badge nya ini masih 214 Kita borong aja 100 lah ya Jangan banyak-banyak nanti abis diamond nya nangit Gada 2020 sesuai tahun kita Udah 315 Nggak usah banyak-banyak badge Yang penting udah kebeli Elite pass utamanya udah lah ya The Sweet Devil Bundle Unjust Review dari profile nya Nah untuk nickname nya ini DTN TauSafe Ada jepang-jepang nya gitu ya Nanti kalo kalian ketemu ya bisa lah ya Sapa-sapa gue gitu Nah untuk like nya juga ya lumayan 6.729 Dan Elite pass ini full elite pass Dari season 1 sampai sekarang Itu nggak bolong ya katanya Dan ini profile nya Untuk sekuat lifetime nya Gila sih ya Rasio KD nya 3,3 Gila ini udah jago banget ya Dan terus ini duonya juga lumayan 2,6 Dan solonya 2,27 ya Lumanyun lumanyun Aduh Nah oke kita bakal cek lagi langsung ke Karakter Nah untuk karakter nya ini ada minus nya si akun ini Cuma Berapa Kalian belum Kelu Jai Capella Sama Alvaro ya Berarti 4 akun minus nya doang itu Nah kita terus aja cek ke vault nya disini Nah gue bakal cek-cek ini topi nya Tapi gue bakal fokus nanti di baju nya aja ya Ini ada Topeng Money Haste Brickden Bio 4G Captain Order Ice Axe Dempang Ah pokoknya itu ya banyak ya Ada inkubator-inkubator utama Dan Elite pass lawas Di akun ini ya Gills Gills ya Gintail Ini elipas-elipas terbaru ya ini ya Ini ada tukang masak nih Swalduk Swalutail Ternama-ternama Dan banyak masih banyak ya Kita scroll aja ke bawah Ini ada Bundle-bundle langka juga di bawah ya Oh ini nih ada Bundle Eee Lawas Season 2 ya ini The Miner Oke langsung aja lanjut ke kacamata disini ya Ini kacamata ini pertama ini ada Topeng elipas Season 1 Ya Ini ada Topeng Season 3 Ada Nyklon Ada Bio 4G Ada Apa ini 8bit Season 6 ya Steampang Eee Terus masih banyak lah ya Kalian bisa lihat sendiri Karena gua gak fokus juga disini ya Review nya Ya biar cepet aja videonya Kalau gak digenein Berjam-jam ya Lihat koleksinya satu-satu ya nyer Pokoknya gua bakal review akun ini sesingkat Tapi Ya Lengkap lah ya Wah Wih Tidak Wih Bu aja siapa ya Ada Maling Buka Taya Ada Kacamatanya di Potter Terus ada Light Giant ya Oke Langsung aja kita cek ke topeng sini Gak ada Aduh Langsung aja kita fokus ke bajunya ya Bihar enak ya Ini ada Monehes Lumayan lah ya Terus disini ada Battle Elite Pass Season 1 Pokoknya mau nang apa aja ya Kalau gue salah-salah penyebutannya Karena bukan main old banget ya Ini ada Hardinger Ini Elite Pass Season 3 kalau gak salah Terus ada Neclon Pio Forge Terus Captain Order Ini Season 5 Terus ada Bundle 8 bit Ini Season 6 kalau tidak salah ya Pokoknya kalau tidak salah aja Biar enak Kalau salah kan gak disalahin Ice Egg Ini Elite Pass Season 4 Stimpang Terus ada Mercenary Ada Bundle Langka Juga disini Golden Fish Ini Bundle Langka ya katanya Terus ada Artic Blue Ada Ghost of the Ancient Ini Elite Pass Tema Mesir dulu Pernah gue juga ngalamin Di Bawam Squad Terus ada Star Warrior ini dari token-token gitu ya Tukerin ya Ini ada King Sword Gila Ini ada hadiah incubator Hadiah utama Terus ini ada Bandit Nah kalau ini gue gak tau nih Ada Koyote Elite Pass juga nih Ini Daily Strike Ini Elite Pass juga Pokoknya gue gak tau Sistem-sistem berapanya Tapi yang penting ini gue tau Ini ini Bundle Elite Pass gitu Nah ini Inkubator hadiah utama Wah gila Si Electric Shock Ada Bundle Diamond Royale Ini juga dari Elite Pass Hadiah incubator Utama ya Nah kalau ini Hei Hei Not bad Nah ini Golden Roll Ini Elite Pass Agar hatisan Ini ada hadiah incubator utama Ini gak tau Sekolah Kapten Gak tau ya Ini Elite Pass atau apa Nah ini ada Mystery Shop Kalau gak salah Terus ini ada Inkubator hadiah utama Ini juga Gak tau Nah ini Kayaknya mystery shop Terus ada Hadiah incubator utama juga Ada Phantom Bunny Disini ada Grifio Inferno Ada Inkubator utama juga Ini ada Elite Pass Ngedance dulu ya Ini ada Elite Pass Kucing Pokoknya ada yang gue tau Bundle nya ada Yang gak tau juga Ini Elite Pass Yang baru-baru ini ya Nah ini juga yang baru-baru ini Yang masak-masakan Terus ada Duke Swallowtail Tunnel of Ruins Dan ini terakhir kayaknya Bundle Rernanya Eye of Gold Anjir capek banget Dah ini nge-review akun Berapa menit Ah Ini ada Catchweer Boki Gambler Ada Commando juga Pokoknya kalian liat-liat aja Ada ya Ini ada Greasey Pubis Ada Bunny Warrior Terus Scroll aja udah capek ya Mulut gue ya Aduh sebutinnya Ini ada Season 10 Master Salah Devil Hunter Aduh Ada Weekend Clubber Weekend Runner Ada Bundle Mooney Haze Juga Tadi Ini beda Bundle Lawa Season 2 Juga Udah saya kasih tau Tadi ya Terus ada Bundle Tato Juga Disini Aduh Aja Summer Holiday Dan masih banyak Bundle-bundle Receh kebawah ini ya Tapi receh-receh juga Old ya Nah kita naik aja ke celananya Untuk celananya juga Udah satu set Tadi sama baju ya Nah ini celananya Bang Leda ya Baru liat gue Ini bajunya kayak gini aja Kalau celananya mah Ya inilah ya Nah ini Royal Ceremony ini Si elipas juga ya Tapi seneng apa Season 4 Mo Ada Polar Beer Ada Battle Wolf Ada Reaper Ada The Bullet Dancer Ada Astronaut Mr. Squid The Top Criminal Ini ada dua juga Yang merah Sama yang Ungu ya Terus Ya udah abis Oke kita next aja Ke bundle Yang ceweknya ya Ceweknya kita mulai dari sini Kita review Review-review asal aja ya Dari Ininya Dari topi-topinya Karena gue ini Gak pandai yang namanya Review bundle Yang penting Nah ini bundle aja Udah berapa menit ya guys ya Belum collection ini Senjata kan Aduh Ya lumayan lah ya Tapi kalau diliat-liatnya Masih banyak Yang laki-lakinya ya Wah Fairy Rose Ada Diamond Royal juga Disini Habsir Bunny Habsir Bunny Terus ada Best Beller Udah abis Cuk Kacamatanya ya Ini ada topeng Ngelipas season 1 Yang cewek Terus Eh Nah Kalian mau bundle-nya ya Oh gila Kan Ngelipas season 1 Ini Yang ceweknya ya Terus ada Apa ini Ponylet Aja kebawah ya Nah capek ini Kalau disebutin satu-satu Nanti juga dijelasin Di bajunya No ada masker ledda Yang ceweknya Ternyata ya Cuman gak ada Bundle tatonya ya Kalau ada bundle Tato yang ceweknya Wah Nah kita langsung aja review baju lah Kelamaan Nah kita bakal review satu-satu bajunya ya Nah ini untuk Elite Pass season 2 Ini season Tau Baju Kopassus Peace The Bencher ini Entah Ada VR Ready Samurai Armor Ada Wicked Gister Terus Apa lagi disini Ada Pirate Fantasy Ada V-In Ready Terus ada Kinship Clan Pokoknya ini Elite Pass Elite Pass Yang ceweknya juga Banyak ya Ada Intrusive Melody Terus Valkyrie Crimson Red Ini Elite Pass Yang ceweknya juga Ada Explosions Total Wah ini Ada D-Frost Ada Embrace Divini Sumpah sih Gue jarang banget Pake yang cewek Jadi ya Gue Kurang Apa aja Di bundle-b bundlenya Dimana Mirip-mirip Sama Elite Pass Yang laki Tapi Gue Kurang Kurang tau ya Kalau yang cewek-cewek ini Ini Kalau ini tau nih Mesti di shop nih Depress Terus Star Core Ada lagi Wildfire Golden Funk Inkubator ya Entahlah Ini ada Lipas Berburu juga Dulu ya Ini Lipas Gurun Ini Inkubator Radio Utama ya Terus Elite Pass Terus Ini inkubator Hadiah utama juga Dari Diamond Royale Terus ada Elite Pass Bajak Laut Terus Terus Lorong ini elite pass ini juga elite pass ini elite pass terus ini diamond royal nah udah, kita scroll scroll aja nih akhirnya beres juga kan aaah belum senjatanya joh nah pokoknya ini bandel bandelnya kayak gini yang ceweknya lumayan gak kalah juga sama yang lakinya gila gak tuh ya ini ada mystery shop kalo gak salah dari mystery shop ini food goddess ini gak tau sih, kayaknya incubator dua-duanya sama konsolnya yah kayak gitu lah yang ceweknya ya nih scroll scroll aja nih gua diamond royal dan masih banyak bandel-bandel old yang di bawah ini nih nah untuk celana juga udah satu set semuanya tadi sudah satu set sama yang bajunya sepatu juga sama nah kita langsung aja pergi ke bandelnya ya kalo yang cewek nih bandelnya lumayan banyak ya ini ada crazy panda ada terus disini ada sexy bunny terus ada trigger happy ini juga lead pass season bro ini lawas banget sih terus ada mo yang ceweknya ada polar bear ada racing phonic ada elf red ballet dancer skeleton leaders dan lain-lain ini ada apa namanya top criminal juga yang merah sama yang ungu ya ada red hot dan masih banyak lain nih ya mystery shop ada tuh ya white wizard oke nah untuk bandel cewek dan cowoknya sudah kita review selama 15 menit ya kalo disini ya langsung aja kita lanjut ke collection senjatanya nah ini senjatanya kita mulai dari M4 A1 nih ada maai red griffin nah kalo maai-maai ini banyak ya seginya ya lumayan dah ya ini ada ada incubator juga shotgunnya nih apokalitip hmm nampak tuh ya ini shotgun banyak nih AK ada unicorn rage ada flaming dragon ada winterland valentine lah banyak lah ya ah ini UMP juga ada pumpkin flame dan udah ya ini episode juga ada M4 paling live-lipis nah ini scar titan juga ada di akun sini scar ultimate titan dan inferno ya ah cupit juga ada sini ya scar kok cupit ya hahaha hiu nah apa sih gari nah pokoknya VSS ya kurang gak ada skin bagusnya ini MP40 ada skin incubator dia utama juga ya flashing speed eee ini MP40nya banyak sih skin lobbynya pokoknya hampir ada 40 skin lobby ada disini nih mencet golok-goloknya banyak kok ada 2 sih ih kok ada 2 sih ini ya history ya terus ada crossbow juga dia eh dia utama ada crossbow juga disini sea hunter ada pelontar banyak nah ini famas yang banyak nih ya skin langkahnya nih ini dapet dari hadiah gambar ini ada 5 spamas kayak gini ya ini dapet dari hadiah gambar nih gila spamasnya banyak loh nobatnya juga ada 2 yang bagus nah untuk SM8 ini ada yang ini nih leafly base juga ini leafly base juga bagus ya kalau menurut gua karena eee rain of fire nya gitu loh nambah 2 ya biasanya M60 juga lumayan banyak skin rare nya disini hmmm Santa choice gold dan masih banyak lagi disini dude ah P90 ada blood devil pantom sama the punisher nah untuk S94 juga ada blood devil terus spi apa ini spina dan katalism katalism loh katana juga ada katana blood moon eee terus ada clandestine oriental dan katana kendoka yang api-api itu ya udah masih banyak granat-granat es kepal lihat aja sendiri ya capek gua ngomong sampe sampe ini 20 menit cok nah ini untuk luwal ya nah nah ini untuk tas juga tas-tas lawasnya juga banyak tas-tas jaman dulu banyak sini ya nah untuk kendaraan juga nih jeepnya udah ada nih dari magic cube terus motor udah dari magic cube ada tuk-tuk eh Lamborghini ya lumayan lengkap lah ya ya untuk supportnya lihat ini adalah casade pepel juga ini baru-baru dapet ya lumayan lah ya supportnya ada loot boxnya juga eee banyak loot box jaman dulu sini juga ada nah cuman gua gak tau sih loot box jaman dulu gimana karena gua ini ya jujur aja gua gak eee belum lama juga main free fire lah nah untuk emote lihat aja sendiri ya gua bakal percepat biar videonya singkat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!